Kepulauan Bangka Blitung Kepulauan Bangka dan Belitung Timur Sementara itu hingga saat ini KPU Provinsi Bangka Blitung juga sudah menerima laporan terkait dua kotak suara rusak di Kabupaten Bangka Sejauh ini logistik yang belum sampai ke setiap KPU yang ada di Kepulauan Bangka Blitung yakni formulir dan surat suara yang masih dalam proses pencetakan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Blitung David Tri mengatakan Selain kotak suara, KPU Provinsi juga melakukan monitoring terkait logistik pemilu lainnya Minggu-minggu ini ya memang KPU Provinsi Kepulauan Bangka Blitung melakukan monitoring terkait pelaksanaan perakitan kotak suara dan monitoring berapa kelengkapan logistik yang lain yang ada di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Karena sebagai benda kita ketahui bahwa lain pada tahapan kampanye ini adalah tahapan pendistribusian logistik dari KPURI maupun KPU Provinsi Selain itu David Tri juga menghimbau kepada KPU di Kabupaten Kota untuk melakukan penyortiran terhadap logistik pemilu 2019 dan apabila terdapat kekurangan ataupun kerusakan logistik agar segera melapor ke KPU Provinsi Dari Tanjung Pandan Belitung, Desi Megawati mewartakan